Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf prihatin dengan banyaknya korban jiwa dan luka dalam tragedikan juruhan. Mencoba meringankan beban keluarga korban, PBNU membangun posko terpadu dan memberikan santunan kepada para korban. Kedatangan Ketua Umum PBNU di kantor PCNU Kota Malang diikuti Sekjen Saifulah Yusuf serta Ketua PBNU Jatim Marzuki Mustamar serta pengurus pusat PBNU Jusuf Hamka. Ketua Umum PBNU merasa prihatin dengan insiden pasca berakhirnya lagah antara Arema melawan Persebaya Surabaya. PBNU mencoba menjemput bola dengan mendirikan posko terpadu yang berfungsi menerima setiap laporan korban, memberikan pendampingan dan trauma hiling, serta memberikan jalan keluar bagi kelangsungan hidup ahli waris yang ditinggalkan. Gus Yahya meminta kepada seluruh warga NU, bahu-membahu membantu siapa saja yang menjadi korban tragedikan juruhan. Selain mengunjungi posko terpadu, Ketua PBNU juga memberikan santunan kepada ahli waris korban. Mari kita pikul keperan dari musibah ini bersama-sama. Kita saling memuatkan satu sama lain, supaya apa yang secara-cara terlihat bagi kita, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.